Enam orang sindikat spesialis membobol berangka senilai 5 miliar rupiah dan emas batangan seberat 1 kilogram di perumahan elit di Kelurahan Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang Selatan, Tangsel, Banten. Kejadiannya hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 jam 1.45 di perumahan Bukit Golf, Tangsel, Jekata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisham Indradi, Kamis, 14 November 2024. Aksi para pelaku yang diperkirakan berjumlah lima orang terekam CCTV yang terpasang di beberapa sudut rumah korban. Video rekaman CCTV menunjukkan para pelaku mengendap-endap masuk rumah korban dengan melompati pagar. Setelahnya, mereka berjalan santai di samping kolam renang sebelum akhirnya masuk ke dalam rumah. Korban dalam kasus ini, Subdit Resmob di Treskrimumpolda Metro Jaya telah menangkap dua pelaku yang berinisial A dan W. Ah ini perannya eksekutor, berasal dari Kabupaten Musiwaras, Sumatera Selatan. Kemudian setelah dikembangkan, ditangkap pelaku kedua W, warga Jasinga, Kabupaten Bogor. Perannya penada hasil curian, Iujar Adeari. Adeari mengungkapkan, para pelaku lebih dulu membawa berankas keluar tempat kejadian perkara, TKP. Setelahnya, berankas tersebut dihancurkan menggunakan palu. Di bawah? Jadi berankasnya itu digotong dan dibawa keluar TKP ya? Ini berkas berankas yang hancur ini ditemukan tidak di TKP lagi. Iungkap dia, adapun Ah dan W kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kedua tersangka dijerat pasal 363 KUHP dan atau pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Ada empat orang lainnya yang sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Subditeras Mob. Dua di antaranya berperan sebagai eksekutor dan dua lainnya berperan sebagai joki. Terima kasih telah menonton!